Hai teman-teman sebelum kalian nonton video ini jangan lupa like subscribe dan tekan tombol lonceng Nah buat teman-teman yang ingin melakukan perjalanan dari arah si borong-borong ke balik dan maupun sebaliknya tolong jangan diperhatikan untuk keselamatannya ya karena aja am karena jalanan disini sangat banyak tikungannya dan jalanannya juga banyak dalam proses perbaikan perjalanan yaitu mulai dari perbatasan Kabupaten Toba pembahas hingga ketahap penulutara jadi untuk rekan-rekan yang ingin melakukan perjalanan sebelum melakukan perjalanan tolong mobilnya diperhatikan baik itu rep segala macamnya pokoknya segala sesuatu yang dibutuhkan di untuk melakukan perjalanan Oke guys Oke guys jadi kali ini aku mau jalan-jalan dulu melihat-lihat jalan yang ada diresmikan Bapak Jokowi kita kemarin Bapak Presiden kita yaitu jalan Bypass yang ada di Baligi Oke guys so here we go nah tapi perjalanan aku mulai datang dari arah Porsche ya guys Arah Porsche ya nanti aku jalan-jalan mau ke arah si korong-korong sana oke nah karena perjalanan tadi udah lumayan lumayan panjang saya datang dari daerah Indorayun atau yang sudah diganti dengan atau babuk lestar sekarang atau TPR dan sekarang saya udah tiba di pusatnya kota Porsche ya jadi ini kota Porsche nya guys setelah udah melakukan perjalanan panjang yang itu panjang mulai dari kota Porsche ya eh hingga ke pusat kota Porsche ya jadi ini jalan ke setelah kita ini lewat Porsche ya eh bukan dan bukti akhirnya orang-orang ketemu kotanya lagu Boti so here we go this is the city of lagu Boti jadi ini lagu Boti guys jadi ini sekitar berapa kilometer dari kota Porsche ya kalau kita datang datang dari kota Porsche ini lah pusatnya kota lagu Boti habis lagu Boti itu nanti baru baru baligi nah tapi jalan-jalan kita nanti kalau dari lagu Boti ini jalan bepastnya itu sebelah sebelah kiri sebelum baligi jadi habis lagu Boti ini baru baligi nah pertengahan baligi antara baligi dan lagu Boti itulah jalan bepastnya nanti tembus tembus ya berkara seperti itu so let's go so guys jadi ini adalah persimpangan yang ke jalan bypassnya itu kalau kita dari lagu Boti atau dari baligi berarti ini pertengahan antara lagu Boti dan baligi nah inilah simpang jalan bepastnya itu guys Oke jadi am di sini aku bukannya mau untuk mau buang-buang waktu atau mau apapun itu tapi aku mau mengungkap ada beberapa fakta tentang jalan bepast yang udah diresmikan Bapak Jokowi kemarin sekalian dia am keliling Sumatera Utara media sampai dia soalnya disampaikan sama usir juga oke so here we go let's go oke so guys yang fakta yang pertama adalah jalan bepast baligi ini dibangun sekitar lima tahun yang lalu seperti yang dibicarakan oleh Bapak Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Hedy Radian menyebutkan bahwa jalan bepast baligi ini dibangun sejak lima tahun yang lalu secara bertahap nah tujuan dari pembangunan ini adalah untuk mencegah terjadinya kemacetan yang terjadi di kota baligi dan sekitarnya pasalnya nih guys kota baligi ini merupakan daerah wisata nah Bapak itu sempat bilangkan jadi ini jalan untuk mencegah terjadinya kemacetan di baligi jadi sifatnya lingkar bepast hingga trafik-trafik yang sifatnya gocut tidak akan kebaligi itu bisa melalui jalan lingkar ini itulah yang diungkapkan oleh Bapak I dan fakta yang kedua tentang jalan bepast baligi ini menghabiskan biaya sekitar 176 miliar nih guys nah dibangun sepanjang 9,8 km dan berlokasi di bagian hulu kota baligi jalan bepast baligi ini menelan biaya hingga 176 miliar dengan biaya sebesar itu jalan bepast baligi ini diharapkan bisa meningkatkan aksesabilitas warga sekitar kota baligi nah sebelumnya juga suarga harus melewati kota dan menghadapi kemacetan laluan yang luar biasa atau kalau kita memang melewati akses dari kota baligi atau dari pusat kota baligi kini dengan sudah bisa dilanuinya jalan bepast baligi ini masyarakat atau warga sekitar bisa mempersingkat waktu tempuh perjalanan mereka baik itu ke bandara atau mau ke Ciborong borong atau Kabupaten Humbahas lebih tepatnya nah untuk fakta yang ketiga guys by pass baligi dilengkapi fasilitas penanganan longsor jadi usah ragu-ragu cuman untuk saat ini lampu-lampu jalannya memang belum belum diadakan mungkin lagi dalam atau lagi on progress ya oke jadi selain luar jalan, jalan bepast baligi dilengkapi dengan 4 jembatan dan infrastruktur penanganan longsor sepanjang 105 meter nih guys nah ke 4 jembatan yang dimaksud adalah perlintasan air haluan sepanjang 30 meter air bolon sepanjang 35 meter sopo surung sepanjang 35 meter juga dan jembatan air kilalang sepanjang 7 meter nah pembangunan jalan bepast baligi ini diharapkan bisa membuka peluang pengembangan sektor proekonomian dan mendukung pengembangan kawasan polisata nasional yang ada di Danau Toba ya mudah-mudahan polisata di Danau Toba mudah-mudahan dengan adanya jalan bepast ini lebih memudahkan para wisatawan yang ingin datang ke Danau Toba tepatnya di Sumatera Utara melalui bandara silangit ya guys ya nah dan untuk fakta yang terakhir atau yang keempat guys jadi jalan bepast baligi ini program kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat nih guys oke pembangunan jalan bepast baligi ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat guys jadi pembebasan lahannya dari Danau Toba dan pembangunannya oleh Kementerian BUPR sejak akhir tahun 2021 jalan bepast baligi sudah bisa digunakan sebagai alternatif perlintasan pengendara yang enggan melewati kawasan perkotaan seperti kota baligi nah terutama saat jam-jam padat gendaraan kayak semacamnya hari Jumat karena hari Jumat itu adalah pekan dibanding ini jadi kemacetan memang sangat luar biasa guys oke guys jadi kira-kira seperti itu untuk empat fakta yang ada di jalan bepast baligi ini yang sudah diresmikan oleh Bapak Jokowi kemarin mudah-mudahan dengan adanya jalan bepast ini ya nah aktivitas kita semua yang ingin beraktivitas baik itu yang mau masuk atau keluar Sumatera Utara tempatnya ingin berwisata ke Danau Toba ataupun yang ingin ada kunjungan pekerjaan lebih menggampangkan ya guys ya nah guys jadi tiba lagi kita di penghujung jalan bepast baligi ini jadi tembusannya itu ke jalan arah kalau kita datang dari arah Porsche atau dari baligi ini ujungnya itu ketemunya di daerah jalan ceborong-borong nah ini yang kesebelah kiri ini adalah kita ke arah tujuan bandara silangit nah ini adalah perbatasannya dan tembusnya memang disini guys oke jadi itulah untuk akhir dari perjalanan yang 9,8 km ini dan sebagai tembahan nih guys for information kalau kalian mau arah ke baligi ataupun ke arah bandara sebaliknya tolong jalan jadi perhatikan karena ini kalau kita datang dari arah dari arah baligi ke tujuan bandara silangit itu tanjakannya hampir rata-rata tanjakan dan belokannya sangat tajam jadi mohon diperhatikan untuk keselamatannya oke jadi guys karena jalanan disini kiri kanannya kirinya bukit kanannya kirinya jadi sangat ramah dengan longsor dan disini lagi ada lagi diadakan perbaikan jalan bukan cuma satu dua mungkin sepanjang jalan dari baligi ke arah silangit bandara silangit jadi tolong diperhatikan dan sebelum berkendara atau sebelum berperbihan tolong ya semacam rem atau apapun dibenerin dulu karena ya jalanan ini tawang longsor dan kalau misalnya kita dari bandara silangit itu turun dan berarti kalau kita dari arah baligi itu tanjakan dan tajamannya sangat hampir 80% ikuman semua jadi diharapkan untuk sangat lebih berhati-hati oke so guys jadi inilah akhir perjalanan saya yang melihat kali ini memang kurang terjalan kali ya tapi hanya untuk sekedar mengetahui untuk nge-review jalan bypass tadi karena ya posisinya hari minggu jadi sekalian jalan-jalan nah oke guys jadi welcome back welcome to Samosir welcome to Lektoba jadi kalau rekan-rekan atau teman-teman yang ingin datang berwisata atau menghabiskan masa liburan dan welcome to North Sumatra dan welcome to North Sumatra selamat menikmati